Nah contoh khasnya seperti begini teman-teman, ini adalah tugas teman saya ya. Nah misalkan ini antara program pertama dengan program kedua ini, jaraknya, jarak spasinya ini tidak sama teman-teman ya. Jadi ada permasalahan di sini teman-teman. Permasalahan yang kedua teman-teman, saya copy tugas ini dari sebuah, saya searching ya, dari sebuah blogger ini teman-teman. Nah contohnya di sini saya ambil, oke nanti link deskripsinya saya buat juga nanti di deskripsi video ini saya copykan saja misalkan ya. Saya copykan, oke, kemudian saya pastikan di dokumen Microsoft Office Word. Kemudian setelah saya pastikan di dokumen Microsoft Office Word, ini dia hasilnya teman-teman. Di sini kita melihat teman-teman, program maupun tulisannya tidak normal teman-teman ya, atau jarak spasinya juga tidak normal. Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas ada dua cara mengatasi spasinya yang tidak sama di dokumen Microsoft Office Word. Nah contoh kasusnya seperti begini teman-teman, ini adalah tugas teman saya ya. Nah misalkan ini antara program pertama dengan program kedua ini, jaraknya, jarak spasinya ini tidak sama teman-teman ya. Jadi indikasi permasalahannya teman-teman akibat berbeda versi dari dokumen Microsoft Office Word. Nah itu juga bisa menjadi salah satu penyebabnya teman-teman ya. Nah langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan ini teman-teman, tidak usah panik. Langkah-langkahnya teman-teman silakan kita scroll dulu ya, ini kita batasi sampai di sini saja dulu. Jadi kita fokus pendahuluannya saja. Ini kita blok, kita tarik menggunakan mouse sampai pada bab satu ini teman-teman ya. Nah oke ini dia, sudah kita blok ya teman-teman. Setelah itu teman-teman silakan klik layout pada minibar. Nah kemudian pada program setting ini seperti yang saya contohkan tadi, kita klik tanda panahnya. Nah muncul seperti begini menu programnya. Nah kemudian pada bagian alignment ini teman-teman kita klik menggunakan mouse. Kemudian kita pilih yang justifit. Oke, nah seperti begini. Nah kemudian pada bagian spacingnya, di sini kita ganti angkanya menjadi 0. Di sini juga menjadi 0 afternya ya. Nah di sini pada spacing ini teman-teman, kita klik yang bagian non. Nah kemudian pada line spacingnya kita ubah menjadi double. Ini double ini dua spacing maksudnya teman-teman ya. Nah di sini kalau ada yang tercentang teman-teman, di mirror indent ini misalkan ya. Atau di don't add space ini. Nah ini dihilangkan teman-teman ya. Nah setelah selesai, ini dia tampilan normalnya teman-teman ya. Jadi kita klik saja OK. Nah maka di sini teman-teman dapat melihat ini sudah menjadi dua spacing semua. Nah sekarang kita buktikan. Ini kita klik menu home. Kemudian kita klik spacing. Nah ini dia sudah tercentang dua spacing teman-teman ya. Jadi artinya sudah teratasi masalah jarak dan spacing tidak sama tadi teman-teman ya. Nah ini adalah permasalahan yang kedua teman-teman. Saya copy tugas ini dari sebuah, saya searching ya, dari sebuah blogger ini teman-teman. Nah contohnya di sini saya ambil. Oke nanti link deskripsinya saya buat juga nanti di deskripsi video. Ini saya copykan saja misalkan ya. Saya copykan. Oke. Kemudian saya pastikan di dokumen Microsoft Office Word. Kemudian setelah saya pastikan di dokumen Microsoft Office Word, ini dia hasilnya teman-teman. Di sini kita melihat teman-teman, paragraph maupun tulisannya tidak normal teman-teman ya. Atau jarak spasinya juga tidak normal. Cara mengatasinya teman-teman, pertama-tama kita blok secara keseluruhan ya. Atau ctrl A saja pada keyboard kita. Nah oke. Dalam keadaan terblok seperti begini teman-teman. Kemudian kita klik saja ini di atas ya teman-teman. Ini more yang ada pada minibar ya teman-teman ya. Kita klik saja menggunakan mouse. Oke. Nah di sini muncul pilihan seperti begini ya teman-teman ya. Jadi kita klik saja yang clear formatting. Nah ini teman-teman ya, clear formatting kita klik menggunakan mouse. Nah di sini teman-teman sudah hilang bayangan yang hitam tadi pada latar dokumen Microsoft Office Word. Nah kemudian jarak spasinya juga sudah menjadi normal. Nah sekarang kita tinggal mengedit saja teman-teman. Jadi permasalahannya tadi sudah teratasi ya. Semoga dengan cara ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Oke sampai jumpa lagi pada tutorial berikutnya.